Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini kita akan membahas tentang persiapan SBM PTN, Mandiri, Biasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Halo, kali ini kita akan bahas mengenai jurusan yang jadi incaran nih. Apa ya? Udah gak sabar kan? Kali ini kita akan membahas mengenai serba-serbi jurusan teknik informatika. Kamu senang otak-atik komputer atau laptop? Gak salah lagi, kamu pasti tertarik sama dunia IT kan? Kamu bisa banget nih milih jurusan teknik informatika agar apa yang kamu senangin bisa kamu kembangin selama kuliah. Kan terasa nyaman juga ya kuliahnya kalau kamu gak salah jurusan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, tentunya orang-orang yang ampuh di jurusan teknik informatika yang akan dicari untuk pengaplikasiannya. Masih rabun ya soal jurusan ini. Yuk kita ulas. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya ya. Pertama, apa sih jurusan teknik informatika itu? Kamu harus tahu dulu ya, kalau jurusan teknik informatika lebih dekat penerapan prinsip-prinsip ilmu komputer dan menganalisis matematis, misal dalam perancangan, pengujian, dan lain sebagainya. Simpelnya sih, kamu bakal pelajari pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer. Kedua, teknik informatika belajar apa saja sih? Belum bayangin belajar soal apa? Jurusan ini kamu akan mempelajari tentang pemrograman, perangkat lunak, dan teknologi jaringan komputer. Sebenarnya, jurusan ini akan sangat cocok sama kamu kalau kamu punya logika yang kuat, teliti, dan terstruktur. Senang dengan hitungan? Kalau iya, berarti kamu udah siap dong berhadapan dengan statistik, kalkulus, dan aljabar. Kamu perlu lebih tahu lagi informasi soal program dan mata kuliah yang ada di kampus incaranmu, agar kamu bisa mendapat gambaran mengenai kemampuan apa saja yang akan kamu dapatkan setelah menyelesaikan program yang sesuai dengan minat. Ketiga, keuntungan kuliah di jurusan informatika. Tahu nggak sih, kalau di jurusan teknik informatika memiliki keuntungan yang paling dicari lho? Nah, apa ya? Jadi, di jurusan ini memiliki lapangan pekerjaan yang sangat luas. Hampir semua perusahaan butuh teknologi informasi. Bahkan, tanpa tim IT, kamu bakal nggak mudah buat akses teknologi yang semakin canggih kayak sekarang, kan? Makanya, kalau sudah terlanjur masuk dalam jurusan ini, manfaatin dengan baik. Keempat, prospek kerja jurusan teknik informatika. Pastinya jurusan teknik informatika jadi incaran. Nah, kalau kamu mau tahu, di YouTube simulasiku bakal ngebocorin nih. Pertama, programmer. Di sini, kamu akan ditugaskan untuk membuat program tertentu atau biasa dikenal dengan sebutan proyek. Programmer ada dua jenis ya. Ada web programmer yang bakal ngembangin aplikasi berbasis web. Dan mobile programmer mengembangkan aplikasi untuk mobile phone seperti Android dan iOS. Kedua, kalau kamu capek, kerja terus-terusan di depan komputer, tenang, kamu bisa kok menjadi konsultan IT. Tugasnya menerapkan teknologi informasi dan bisnis. Lalu, seorang klien akan berkonsultasi dengan konsultan mengenai target yang akan dicapai. Ingat ya, kamu harus mampu berpikir kritis dan memiliki kemampuan analisis yang baik agar mudah memahami masalah dan solusinya dan tidak merugikan orang lain. Masih banyak banget sih prospek kerja dari jurusan teknik informatika. Ya, salah satunya ada programmer dan konsultan IT. Nah, itulah pembahasan soal jurusan teknik informatika. Gimana? Makin yakin kalau jurusan ini pilihan kamu? Semoga membantu ya untuk kamu yang lagi masih maju mundur mau milih jurusan ini atau enggak. Semoga keputusan kamu jadi keputusan yang terbaik ya. Jangan lupa like jika kamu suka, komen dan subscribe serta berikan komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.